Cari laptop yang pas buat kerja dan editing? Core i7 bisa jadi pilihan. Let's go! Yo guys, Rakyat bersama Rahkrisna disini dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas laptop Core i7 murah terbaik yang bisa kamu lirik di bulan Juli 2024. Seperti biasa, kita menghadirkan 5 list laptop Core i7 terbaik yang artinya teman-teman nanti bisa pilih ya sesuai dengan budget dan kebutuhannya masing-masing. Terutama soal kebutuhan ya, karena kita menghadirkan laptop yang ada yang cocok buat kerjaan dan ada yang memang dihususkan untuk bermain game. Jadi nanti disesuaikan aja laptop mana yang paling cocok buat kebutuhanmu. Nah sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya biar kita bisa menghasilkan lebih banyak rekomendasi laptop dan gadget menarik lainnya. Kalau udah subscribe, kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop Intel Core i7 murah terbaik Juli 2024 yang pertama adalah MSI TIN15 B12UCX. Laptop pembuka pada list kali ini akan membuat para gamers jadi happy. Pasalnya dengan budget 9 jutaan aja, kamu udah bisa meminang laptop gamingnya MSI yang bahkan udah membawa CPU Intel Core i7-12650H. Nggak cuma itu, storage-nya juga oke, yakni 512GB M.2 NVMe dan tentunya udah ada dedicated grafis Nvidia GeForce RTX 2050 4GB. Tapi ada satu catatan ya, laptop ini masih memiliki RAM 8GB DDR4-3200MHz yang artinya ya masih kurang buat bermain game. Idealnya, kalau mau maksimalin pengalaman gaming, ya kamu perlu upgrade RAM-nya minimal menjadi 16GB dual channel. Ya, kurang lebih nambah 500 ribu lah. Selain performa, layar dari MSI TIN15 ini juga udah cocok banget buat bermain game. 15,6 inch IPS level beresolusi Full HD dengan refresh rate mencapai 144Hz. Bakalan enak banget buat main game yang butuh FPS tinggi, kayak Valorant atau Dota 2. Kalau kamu udah capek nge-game atau udah lustrik terus pengen chilling dengan nonton video di Netflix, layar laptop-nya ini juga udah enak banget. Cuman kalau lagi nonton, mending sambil di-charge aja ya, karena ya baterai 52,4Wh-nya palingan bisa bertahan hingga 3-4 jam doang. Kecuali nonton anime 3 episode ya, ya harusnya masih kuat aja. Nggak usah di-charge. Salah satu hal yang selalu menarik dari seri MSI TIN adalah bobot laptop-nya ini yang terkolong-lingan untuk kelas laptop gaming. Cuma 1,87 kg dengan tebal 2,17 cm. Terus port-nya juga udah lengkap dan ada HDMI-nya. Asik, jadi nggak usah ribet lah. Anti-dongle. Nggak kayak yang... Laptop Intel Core i7 mudah terbaik selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 3 14 IRH. Buat kamu yang ngerasa kurang cocok dengan laptop gaming di nomor 1 tadi, karena emang kebutahannya lebih ke arah produktivitas, laptop nomor 2 ini akan jadi pilihan yang pas. Dengan budget yang masih mirip-mirip, kamu bisa dapetin laptop produktivitas dengan spek mumpuni. CPU Intel Core i7-13520H dengan Intel Iris XC Graphics, RAM-nya udah 16GB LPDDR5 4.800MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi spek-nya ini bikin pekerjaan kantor atau kuliah akan terasa lebih mudah. Tapi tetap harus kerja ya. Oke. Nah, meskipun ini bukan laptop gaming, tapi tetap bisa banget buat dipakai gaming casual. Seperti main Valorant, Genshin, atau yang agak berat kayak GTA V atau Far Cry 5. Produktifnya jalan, gamingnya lancar. Aspek ergonomis adalah salah satu faktor mengapa orang-orang tetap memilih laptop non-gaming. Ya, karena emang lebih ringan aja buat mobilitas, apalagi buat kamu yang kerjaannya sering keluar kota. Nah, di iPad Slim 3 ini juga demikian ya, karena bobotnya ringan di 1,3 kg dengan tebal di 1,7 cm. Pas dipakai ngecil atau kerja di coffee shop pun layarnya ini udah oke ya, karena kecerahannya cukup tinggi di 300 nits, dan juga kualitas layarnya anti-burik. Udah IPS Full HD. Dan yang gak kalah penting, baterai 65 mAh-nya bisa bertahan hingga 9 jam, sehingga bisa banget dipakai kerja seharian dari pagi sampai sore. Terakhir, portnya udah lengkap dan udah ada HDMI. Jadi, kalau mau presentasi gak usah ribet, tinggal colok dong. laptop Intel Core i7 murah terbaik yang ketiga adalah Asus VivoBook 14 A1404 VA. Buat kamu yang pekerjaannya atau jurusannya bergerak di bidang kreatif kayak desain grafis atau editing, laptop VivoBook ini akan jadi pilihan yang menarik. Dengan nambah budget setengah juta aja dari laptop nomor 2 tadi, kamu udah bisa dapetin laptop dengan layar 14 inch IPS Full HD, dan yang terpenting, color gamutnya udah akurat di 100% sRGB. Artinya, kualitas layar dan juga warna yang dihasilkan itu akan jauh lebih bagus dan lebih cocok buat belajar ngedit atau desain profesional. Performanya juga gak kaleng-kaleng ya. Udah pake CPU baru Intel Core i7-1355U dengan grafis Intel Iris Xe. RAM-nya udah 16GB DDR4-3200 MHz. Terus, storage-nya juga udah lega banget. SSD 1TB M.2 NVMe. Buh, kalau udah begini mah, ngedit akan jadi lebih succes. Kayak editornya Rah Gadget. Sehari jadi tuh video. Kayak yang ini ya. Ya, agak beler-beler aja sih dikit. Cuman, bisa saset. Oke. Design. Satu kata yang selalu menarik dari seri VivoBook. Tak terkecuali ya VivoBook 14 ini. Desainnya cakep dan profesional plus bobotnya juga ringan. Cuma 1,23 kg dengan tebal 1,79 cm. Udah nyaman banget lah buat dibawa ke kampus atau ke kantor. Terus, baterainya juga tergolong awet. 42 Wh yang bisa bertahan hampir 7 jam pemakaian. Main lah buat kamu yang mager bawa charger. Begitu juga buat kamu yang males bawa dongle. Udah no worries lah karena portnya lengkap. Yang worries itu ya kalau laptopnya Mac. Laptop Intercore i7 terbaik yang keempat adalah Acer S-Fire 5 Spin. Kamu bosen sama laptop yang gitu-gitu aja? Pengen punya tablet tapi harus beli laptop dulu? Acer Spin ini bisa jadi jawabannya. Sesuai namanya laptop ini memiliki layar yang bisa diputar sampai 180 derajat alias bisa dijadikan mode tablet. Gak cuma itu layar IPS 14 in Full HD Plus-nya juga udah mendukung teknologi touchscreen. Jadi fungsi tabletnya akan lebih kerasa. Bahkan di dalam paket penjualannya kamu bakal dapetin stylus pen yang udah terdapat di dalam bodi laptopnya. Jadi ditaruh di dalam bodinya. Ya berasa kayak pake Samsung Galaxy Note lah. Alhasil S-Fire Spin ini bisa jadi opsi yang menarik buat kamu yang suka gambar-gambar atau kerja sambil nulis catatan. Nulis ya bukan ngetik. Cuman buat kamu yang mikirnya nyari laptop 2 in 1 buat kegiatan kreatif laptop ini akan terlihat kurang menarik. Ya kalau gamut layarnya masih di 67% sRGB sih jadi kurang akurat lah buat kebutuhan desain profesional. Tapi buat kebutuhan non-desain performa dari laptop ini tetap menarik ya. CPU-nya Intel Core i7 1355U dengan Iris SE grafis RAM-nya udah 16GB LPDDR5 4800MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Selain performa baterai dari laptop ini juga surprisingly menarik. Dengan kapasitas di 50Wh kamu bisa pake laptop ini buat nonton film sampai 14 jam non-stop. Kalau soal bobot Aspire Spin nggak tergolong ringan banget ya untuk kelas laptop produktivitas. Beratnya di 1,6kg dengan tebal 1,79cm. Untungnya port dari laptop ini udah lengkap dan udah mendukung Thunderbolt 4. Laptop Intel Core i7 murah terbaik yang terakhir adalah Axio Pongo 760 versi 2. Laptop sanggar buat yang pengen main game hardcore. Dengan budget di 16 jutaan kamu udah bisa dapetin spek yang setara dengan laptop gamingnya CA yang harganya 20 juta. Prosesor kencang Intel Core i7 13620H RAM-nya di 16GB DDR4 3200MHz SSD 512GB M.2 dan tentunya grafis Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR5 Spek yang bikin kamu bisa mainin semua game AAA mulai dari Far Cry 6 GTA 5 GTA 5 kan dengar Battlefield 5 ataupun Far Cry 6 atau game AAA lainnya lah kayak GTA 6 kalau tidak rilis semuanya dihajar gak cuma itu buat yang siangnya cari cuan dan malamnya mabar sama teman layar laptop ini juga udah oke banget buat itu mau dipake gaming ataupun editing profesional 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz dan gak lupa ya kalau kabutnya juga udah 100% sRGB ini mah laptop si A tadi 20 juta masih belum 100% sRGB jadi lebih oke ini kayaknya itu artinya cuan bisa lancar kerjaan juga bisa jalan apalagi buat yang editor ya oke nah kalau urusan ergonomis Pongo 760 versi 2 ini ya selayaknya laptop gaming ya ya cukup berat sih sebenarnya di 2,06 kg dengan ketebalan di 2,39 cm terus baterainya juga standar laptop gaming 54Wh yang ya bisa bertahan hingga 3-4 jam doang nah kalau soal port laptop ini udah lengkap ya ada ADMI Type-C bahkan micro SD card reader yo guys itu dia 5 laptop Intel Core i7 murah terbaik yang teman-teman bisa lirik di bulan Juli 2024 list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek aja di kolom deskripsi disana juga udah tertera link pembelian buat kamu yang yang beli di e-commerce terpercaya karena emang kita udah ngefilter harusnya kalau melihat reputasi tokonya ya harusnya aman lah link tokonya jadi cek aja langsung di deskripsi buat yang punya komentar atau saran kritik apapun silahkan drop aja ramaikan di kolom komentar kalau kamu suka bisa di like kalau gak suai ya dislike seperti gadgetin dan jangan lupa subscribe ya biar kita bisa terus berkembang oke dan terakhir apa ya ya langsung ketemu aja di video selanjutnya kita akan ngebahas Ryzen 7 oke cu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati